Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleason OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8 di subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia dan SBDP di halaman 111 sampai dengan 121. Adik-adik, ini ada sebuah peta ya, ada peta, peta, peta ya. Ini peta di mana yuk adik-adik? Nah adik-adik tau gak ya, ini Papua ya. Nah adik-adik, gambar di atas menunjukkan peta Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Nah ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Contoh Kak Rina adalah keunikannya puncak jaya-wijaya yang memiliki salju abadi ya. Indonesia punya salju loh adik-adik. Lalu juga ada burung cendrawasih ya, yang kalau ekornya dibentangkan olehnya dia akan membentuk seperti kipas. Ya itu bagus sekali warnanya adik-adik. Lalu ada Raja Ampat dan masih banyak lainnya. Nah adik-adik ini contohnya ya, ini ada gunung tertinggi di Indonesia ya, gunung jaya-wijaya. Ya kemudian ini ada burung cendrawasih ya, kemudian pernahkah kamu membaca cerita tentang burung cendrawasih? Nah ini boleh dibaca dahulu ya ceritanya. Nah kita kemudian akan menjawab pertanyaan berikutnya. Bentuklah kelompok ya, kemudian diskusikan cerita tadi, apa isi dari cerita tadi. Ya nah disini Kak Rina buatkan. Nah ini adalah legenda asal-usul burung cendrawasih tentang kisah seorang anak bernama Kueya yang tinggal bersama ibu dan adik tirinya. Adik tiri Kueya tidak menyukai Kueya dan menjebaknya hingga dia tersesat di hutan. Kueya tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup dengan membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Ibu Kueya pergi ke hutan. Dia melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Ternyata burung itu adalah Kueya yang berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Akhirnya ibu Kueya berubah menjadi burung. Adik-adik tiri Kueya menyesali perbuatan jahatnya. Namun sudah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasi. Nah kemudian masih bersama kelompokmu di kegiatan sebelumnya carilah cerita fiksi yang lain selain yang ada di buku ini. Contohnya Kak Rina buat kisah empat raja. Ini contoh ya adik-adik. Contohnya pada zaman dahulu di Telukabui sebetulnya adik-adik bisa cari di internet ada banyak ya. Nah ini contoh dari Kak Rina mungkin adik-adik boleh di-pause dulu lalu dicatatkan juga boleh ya. Ini paragraf pertama kelewatan adik-adik. Nah ini paragraf kedua. Lalu ini paragraf ketiga. Dan ini paragraf keempat. Mungkin untuk dibacakan dahulu lalu nanti bisa dibuat kesimpulannya atau ringkasannya. Ini paragraf berikutnya. Ini boleh di-pause dulu. Lalu nah ini. Nah sekarang kita buat seperti ini adik-adik. Ya kita buat unsur-unsur ceritanya. Judulnya tadi kisah raja empat. Isinya adalah mengisahkan asal-usul nama daerah raja empat di Papua. Lalu tokohnya ada suami istri, war, betani, dohar, muhammad, pintolowe, dan pemuda dari desa lain. Ya kemudian. Oh ini ada lagu apuse adik-adik. Dinyanyikan, ditunggu arahan bapak ibu guru ya. Nah lalu ini juga bisa ada gerakan tari untuk mengiringi lagu apuse. Nah nanti ditunggu arahan bapak ibu guru ya. Nah berikutnya sudah sampai di ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari. Kita tadi pelajari tentang isi dan tokoh cerita ya adik-adik ya. Serta gerak tari daerah atau apuse tadi. Bagaimana perasaanmu? Nah ini disesuaikan saja ya. Senang ya? Masih bingung atau lain-lain. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.